Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi untuk saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Oke, di pagi yang cerah ini Di pagi yang penuh semangat ini Saya berharap anda sekalian selalu dalam keadaan sehat Lahir batin Semoga anda dan keluarga anda selalu diberi keberlimpahan rizki Oke, saudara-saudaraku yang insya Allah Cerdas hati dan pikirannya di pagi yang penuh rahmat Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan tema kali ini Saya beri judul Ciri-ciri orang yang sedang berbohong Dan video ini adalah video yang kedua Video bersambung Oke Setelah kemarin saya bahas bahwa Ciri yang pertama orang yang sedang berbohong adalah Matanya melirik ke sebelah Kanan atau mengarah ke kanan Dan sekarang Akan saya kupas untuk Ciri yang kedua Tapi sebelumnya Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Oke Jadi sahabat-sahabat sekalian Ciri orang yang berbohong Ciri yang kedua Ciri yang kedua adalah Orang yang berbohong itu Senyumnya itu Ditandai Dengan Menggerombolnya Kulit muka Di seputaran mata Dan Di Seputaran mulut Begitu Oke memang seseorang akan berusaha untuk menyembunyikan Kebohongannya ya Kegelisahannya dengan cara membuat Wajahnya itu tersenyum Membuat wajahnya itu Tampak ceria Riang Disadari atau tidak Seseorang tidak akan bisa pernah menyembunyikan Tanda-tanda di mukanya itu Karena ini Ilmu tubuh Jadi Sekali lagi Jadi Perhatikan Orang yang Berbohong Kulit mukanya Kulit mukanya itu Menggerombol Atau mengumpul Di seputaran mata Dan Mulut Tapi ketika dia berbohong Ketika dia itu berdusta Ketika dia tidak jujur Maka Kulit Kulitnya itu Di wajahnya Kulit yang Menggerombol itu Hanya di mulutnya saja Jadi disitu Ada tanda Ketidakseimbangan Kulit Muka Fisnya Oke Begitu ya Jadi Ciri-ciri Orang yang sedang Berbohong Di poin kedua ini adalah Lihatlah mukanya Jika Kulit Mukanya itu Menggerombolnya Hanya di mulut saja Maka dia sedang Berbohong Kemungkinan Kemungkinan besar Dia tidak jujur Ketika Kulit mukanya itu Menggerombol Di mata Dan mulut Berarti Dia sedang Berbicara Jujur Begitu ya Oke Saudara-saudaraku Yang insya Allah Cerdas hati dan Pikirannya Mungkin hanya ini Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Jika ada kekurangan Dari materi ini Semata-mata datangnya Dari saya Yang bodoh Yang hina Jika ada kebenaran Dari materi ini Semata-mata datangnya Dari Allah Oke Semoga Disegerakan Kesembuhan Anda Jika hari ini Anda sedang sakit Semoga Disegerakan Terkabulnya Cita-cita Anda Semoga Dimudahkan Selalu Aktivitas dan Pekerjaan Anda Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh